Intro Hai teman-teman, teman-teman di rumah ada yang punya hewan peliharaan gak? Aku punya loh, kalau aku punya kelinci. Kelinci itu makannya apa aja? Yap betul banget, kelinci itu makannya sayur-sayuran termasuk wortel. Sekarang aku akan ajak teman-teman membuat kelinci dan kura-kura menggunakan piring kertas. Siapkan dulu ya alat dan bahannya. Yang pertama disini ada piring kertas, spidol, kertas origami, mata boneka, lem putih, dan gunting. Yuk kita mulai. Yang pertama kita bikin pola-polanya dulu ya. Disini kita bikin pola pakai kertas origami. Yang pertama kita bikin pola untuk telinga kelinci. Teman-teman bisa lipat dua kertas origami. Terus kita bikin polanya menggunakan spidol. Nah kita gambar membentuk telinga kelinci. Selanjutnya kita potong. Nah kalau udah jadi dua kayak gini, kita tempelin ke origami warna lainnya. Kita tempel menggunakan lem putih. Nah kita tempel. Kalau udah ditempel, teman-teman bikin lagi pola di pinggir-pinggirnya. Nah kalau udah kayak gini, kita potong lagi pola yang udah kita bikin. Nah pola untuk telinga kelinci udah jadi. Nah dari sisa origami yang tadi, kita potong membentuk segitiga untuk jadi hidung kelinci-nya. Nah selanjutnya kita bikin pola untuk kepala, tangan, dan kaki kura-kura. Untuk kepala kura-kura, kita gambar lingkaran. Lalu untuk kaki dan tangannya, kita gambar bentuk oval sebanyak 4 buah. Terus kita potong deh. Sampai jumpa. Nah pola-polanya udah jadi nih. Sekarang kita tempelin ke piring kertasnya. Pertama kita tempelin yang kelinci dulu ya. Nah terus kita tempelin mata boneka. Kita tempelin telinga kelinci-nya. Nah terus kita tempelin mata boneka. Kita tempelin juga hidung yang udah kita bikin dari origami tadi. Nah setelah itu temen-temen bisa gambar mulut kelinci-nya. Kita tambahin kumisnya juga ya. Nah yang kelinci udah jadi nih. Sekarang kita bikin yang kura-kura. Untuk yang kura-kura, kita gambar dulu ya buat cangkangnya. Di sini aku pakai spido warna hijau. Nah kalau udah digambar, sekarang kita tempelin pola-polanya tadi. Yang pertama kita tempel kepalanya dulu. Fikika moensation material. Nahsyat si mera kol mail terkari dulu. Kita tengok dulu ini. Yahya, yaan. Aku lumayan juga tanpa-kura. Dia disini kamu dulu ya. Aku tau liit gua kel九 cultural sambal 간合ih atau berlakhtunan na einsi. Nah yang terakhir kita tempel mata boneka yang kecil buat kura-kuranya Nah udah jadi deh Ini dia kreasi dari piring kertas dengan bentuk kelinci dan kura-kura Aku sampai disini dulu ya Aku janji episode berikutnya akan lebih seru lagi Setelah ini ada ibu sana yang akan bercerita tentang kura-kura dan kelinci Hmm kira-kira apa ya ceritanya? Penasaran kan? Setelah jeda ya teman-teman Tetap di ceria Cerdas, riang, gembira